selamat menikmati kabar dari yang lurus Pak Nur deket rumahnya katanya Pak Nur itu nungguin saya terus teman-teman, nungguin Bang Adi terus katanya dia bilang Pak Nur mau kemana Pak Nur saya nungguin Bang Adi katanya Bang Adi gak dateng-dateng, jadi mungkin Pak Nur itu pengen ketemu saya atau mungkin kangen sama saya, saya gak tau deh tapi yang jelas, yang pasti itu chatnya itu dia bilang gini habis subuh, Pak Nur nungguin terus di depan rumah aku buat pengen telepon sama Bang Adi katanya Nur habis tahun baru mau ke rumah gak dateng-dateng habis tahun baru mau ke rumah Nur tapi gak dateng-dateng, mungkin gitu kali ya, nah terus kata pihak keluarga itu, Pak Nur nanyain aku terus, maka ini aku penasaran apa yang mau diomongin Pak Nur sih, gitu loh nih, Pak Nur nih udah nungguin nih tuh, tuh nanti nanti aku kirim deh fotonya ya aku saya kasih tau coba nih, dia udah nungguin dari tadi kita mau coba video call ya Assalamualaikum aduh 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 iya, apa bos katanya ponur gimana kabarnya sehat ya sehat ya iya, tambah tambah cakep tambah cakep tambah gemuk aduh aduh dia ketawa dia seneng banget dia ceria banget tuh liat apa, Pak Nur? Pak Nur mau ngomong apa? coba coba aku mau dengerin kita ngomong jalan jalan sore ha? jalan-jalan sore jalan-jalan sore nanti kalau aku udah di Jakarta ya kalau aku udah di Jakarta kita jalan-jalan sore nanti ya apa, apa nanti kita nanti main-main ya oke disini mah namanya Islam ada masjid ya ada ada puasanya ada pebatas iya dong harus Pak Nur Pak Nur ini aja ya telepon aja ya soalnya kereset-kereset ya ditelepon aja ya telepon aja gak usah video call iya bentar-bentar iya iya jadi temen-temen ingin ditelepon aja deh karena di video call kan itu ya macet-macetnya jadi kita gak jelas juga suaranya itu apa gitu loh nanti aku juga sekalian pesen sama pihak keluarganya biar kalau udah obatnya udah habis jadi biar di ini lagi biar diinta lagi halo, wassalamu'alaikum Pak 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 halo iya makan kita iya makan kita jalan-jalan sorenya oh mau jalan-jalan sore kangen ya Pak Nur kangen Pak Nur Pak Nur kangen ya iya 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 kok nih iya padahal membuat jangnya tuduk-tuduk ngurusin otos-otos darang-tunnya pejalan ya sama kutu-rebumnya semuanya emang katanya itu katanya apa bantuin sama T.I.M.E. di warung emang udah enggak emang udah enggak ini menghubungan ulang teman-teman ya aku kayaknya Pak Nur begitu lagi nih karena dari omongannya kemarin kan kayak gitu lagi cuman karena gak diminum obatnya atau mungkin udah habis obatnya atau gimana saya gak tau deh nanti saya mau pesen aja ke keluarganya deh biar diminta lagi gitu loh kalau memang sudah habis padahal kemarin sudah dibilang kalau udah habis langsung ke puskespas aja minta obatnya lagi gitu loh soalnya Pak Nur udah rada ngaco lagi nih ngomongnya jadi soalnya gini teman-teman kalau orang-orang yang seperti itu harus diminimin obat juga biar dia juga jiwa getenang dan juga diajak bersosialisasi juga gitu loh karena memang saya kan ada disini saya masih disini dan belum ke Jakarta jadi gak kepantau juga sama saya gitu loh apa kegiatannya gimana prosesnya perkembangan dan semuanya segala macem tapi yang pasti kita serahkan semua ke keluarga dan keluarga juga tau selak beluknya dalamnya Pak Nur seperti apa semoga pulih dan kebaikannya semakin meningkat lah gitu aja Pak Nur Pak Nur kasih handphonenya ke ini ya ke Tima ke apa ke Tee Uli Tee Uli yang namanya iya 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 jangan terlalu yang berkuasa di ngambung terlalu halo halo assalamualaikum Tee Uli walaupun assalamualaikum Pak iya Tee Uli gimana kabarnya alhamdulillah baik alhamdulillah itu gimana Pak Nur ceritanya kok bisa nungguin saya gitu halo halo aduh pas kemarin temen baru janjinya halo iya halo 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 gimana gimana keneng iya kedengeran gimana gimana bilang nanya kan baru maluku sih suara ini sinyalnya temen-temen nih gak gak jelas ada gak coba 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 lagi halo halo coba aku telepon balik deh ya menulang deh ya sinyalnya temen-temen mungkin karena ini beda pulau ya pulau Kalimantan pulau Jawa halo ya gimana gimana ada ada gimana Tee Uli iya pas kemarin kan tahun baru tuh Pak Manik Milla kan mau ke sini tuh terus pas itu kan disampaikan ke Nur oh pas kemarin itu dia nuke rumah Yuli iya kan sih di depan pintu oh oke katanya katanya yul yul katanya aku dateng udah rapi nih katanya udah mau pakin baju katanya udah udah bikin pakin terus pas itu kata aku iya nanti dia masih di Kalimantan kalau pulang baru dikabarin dikabarin terus katanya iya iya bilangin kekone ato waktu dia gitu iya nanti kabar ya apa jadi lagi lagi nyampung depan terus dia di pohon nyampung dekat gerbang nah nanyain lagi iya yuli tanyain kan ngapain terus katanya jangan ngomong lagi katanya ya Allah terus kata yuli iya udah gitu juga kalau dateng dia langsung ke rumahnya nur ngapain ngomong di situ ya terus malam waktu yuli gitu terus sana masak dulu apa dulu nanti kalau udah nggak diberang itu dateng akan udah rapi gitu iya ya tapi bilangin telepon nanti ngomong telepon oh yaudah nanti sampaikan ya kata aku gitu oh oke oke nungguin nungguin di pikir jalan Allah apa tapi itu progresnya gimana teuli progres tenur gimana sekarang kayaknya balik lagi kayak gitu baik lagi ya makin ngaur makin ngaur ya obatnya obatnya diminum nggak tapi obatnya itu dia barusan aku tanya abang abangnya ya kata aku deh itu masih itu nggak masih minum obat lagi ya aku masa kok dia nunggu terus kata dia enggak udah habis katanya sebulan lebih kenapa kan ditebusin lagi capek katanya iya aturan jangan capek kan semuanya set bulan kasih ya kata dia nah gini aja gini aja teyuli nanti aku minta tolong sama teimei aja ya teimei aja buat minta ke puskesmas puskesmas minta aja kemarin aku udah peser soalnya gini kalau misalnya dia nanti dijedaknya agak lama dan susah lagi nantinya gitu loh itu soalnya kan jangan sampe lah masuknya kedua kali ke RSJ kan kan gak mau juga kan itu namanya ngulang ngulang ngulang-ulang lagi nantinya gitu bilangin aja jangan ada kata capek deh gitu loh masa aku aja yang orang lain gak capek kan gitu kemarin tuh udah mendingan kemarin udah mendingan iya ngaur 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 tapi badannya si fit badannya si fit cuman ngaur ya yaudah yaudah teori nanti minta tolong sampein ke kakaknya atau ke orang tuanya ya yaudah makasih banyak ya teuli ya ayo sehat-sehat yuk assalamualaikum nah kan teman-teman jadi terungkap kan obatnya itu udah habis dari sebulan yang lalu dan keluarganya itu gak ini gak minta lagi ke puskesmas katanya capek mungkin banyak ini kali ya banyak kerjaan atau banyak apa jadi gak sempet lah tapi kalau menurut aku sih luangkan lah sehari gitu kan buat ke puskesmas jadi kitanya juga kan enak dapat support dari keluarganya gitu loh karena kalau misalnya nanti mau masuk lagi ke RSJ kedua kali kan kalau udah pulang dari RSJ terus gak dimintain lagi obat ke puskesmas nanti akan begitu terus berulang-ulang dan itu nanti udah setengah jalan udah setiga per empat jalan itu nanti ulang lagi dari nol ya kan capek juga kitanya gitu loh walaupun kita tidak ada kata ngeluh buat ngebantu orang gitu loh jadi mohon buat teman-teman semua juga yang saya tangani pasiennya jadi biar sama-sama kita saling support untuk menyembuhkan pasien tersebut oke teman-teman yaudah segitu saja video saya dan sehat-sehat semuanya selamat menikmati